Intro Halo teman-teman semua Dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama aku Anissa Putri dan juga Jana Natasia di podcast IKK Kelompok 3 Buat teman-teman yang baru bergabung Di channel ini kami ucapkan Selamat datang Jadi di channel ini kami akan membahas Seputar dunia kedokteran hewan Khususnya pada hewan ternak Dan pada podcast Jilid 2 Kali ini kami berdua kembali ditemani Oleh pembicara yang luar biasa Yaitu ada Dela dan juga Wicak Apa kabar nih? Boleh guys disapa dulu penonton setiap kita Halo kabar baik Gimana nih Jan sama Anissa Kabar baik gak? Alhamdulillah baik Halo kabar baik Terima kasih ya Kenalin maksudnya Halo halo guys Oh ya Anissa Di podcast Jilid 2 kali ini Kita bakal ngebahas apa aja sih? Oke jadi di podcast kali ini Kita bakalan ngebahas tentang Bedah reproduksi pada hewan jantan Eits tapi sebelum masuk ke pembahasan Mungkin lebih asik kalau kita main Tebak-tebakan garing dulu kali ya Ya boleh banget sih Tapi kayak aneh banget sih sebenernya Kenapa di podcast ini tiba-tiba ada Tebak-tebakan Oke yaudah Karena kita hari ini bakalan ngebahas Bedah reproduksi nih Khususnya di hewan besar juga ya guys Aku ada tebak-tebakan Sapi-sapi apa yang romantis? Sapi terah Salah Sapi terah Sapi kotor Bukan, bukan, bukan Gak ada lah sapi yang romantis Gimana sih? Emang apa jawabannya? Ada, Dela Ada Tapi teng Sapira Rahma Sapira Jadi jawabannya Sapi yang romantis itu adalah Sapi ring berdua sama kamu Haduh Merat-merat-merat Haduh Haduh banget guys Malu banget Ya udah Karena udah tebak-tebakan garingnya Udah selesai nih Kita langsung aja masuk ke pembahasan kita Yaitu bedah reproduksi pada hewan jantan Ya ampun Nisa Kamu belajar gombal dari mana sih? Ih gemesing deh By the way Materi kali ini menarik banget ya Coba kalau dari ucap Prosedur operasi apa aja sih Yang biasanya dilakukan pada hewan jantan Hmm Prosedur operasi pada hewan jantan Tuh ada beberapa ya Ada Desiasi Deniz Asid Dectomy Pasectomy Terus Apalagi ya Itu Berapa Isonal dental Kalau Untuk Teknik reproduksi Eh benar reproduksi pada jantan Itu tuh Ada kastrasi juga nih guys Nah benar banget nih Jawaban-jawaban dari Cak dan Dela Oh ya tadi kan Dela Sempat nyinggung tentang kastrasi ya Gimana kalau hari ini Kita ngebahas lebih lanjut Mengenai kastrasi pada hewan ternak Boleh banget nih Tentunya materi kali ini juga Menarik banget ya guys Tentang kastrasi Ngomong-ngomong tentang kastrasi Teman-teman di rumah Udah pada tau belum sih Kastrasi di hewan ternak itu Fungsinya buat apa Kalau belum tau Boleh dong Kak Dela Dibantu jawab Oke tunggu dulu nih Nis Mungkin sebelumnya Kak Wicap Boleh ngejelasin sedikit Mengenai apa sih Yang dimaksud kastrasi itu Soalnya kan penonton kita Tersebar di seluruh dunia ya Jadi mungkin beberapa Ada yang belum tau nih Memang ada channel youtube Sudah keluar negeri Oke Apa yang dimaksud dengan kastrasi Jadi kastrasi itu Adalah suatu prosedur Yang dilakukan dengan tujuan Untuk menghentikan aktivitas Tesis Ini menyebabkan Kelenjar aksesorius Mundur aktivitasnya Lalu sifat khas Jantan itu Berangsur hilang Dan penjatan Kelenjar aksesorius Nah betul banget nih Apa yang dikatakan oleh Wicap tadi Nah untuk kastrasi dewan besar itu Sebenarnya Memiliki beberapa fungsi Antara lainnya tuh Menghindari kawin sedara Terus meningkatkan perlemakan Dan karkas Serta menyeleksi ternak Yang tidak akan dijadikan Sebagai ternak bakalan Wah ternyata fungsinya Luar biasa banget ya Teman-teman Tapi nih ya Kalau nggak salah Aku tuh pernah dengar Apa ya Bentar Bahwa prosedur kastrasi itu Ternyata dapat menyebabkan Hewan semakin gemuk Itu bener nggak sih teman-teman Iya itu bener banget tuh Nies Jadi ternak yang telah dikastrasi Akan memanfaatkan Secara optimal Asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Untuk pertumbuhan Serta penggemukan Karena sebelumnya kan Hewan yang belum dikastrasi Asupan nutrisinya ini Dibagi juga untuk produksi Sel sperma pada ternak jantan Begitu Kalau begitu Ternyata teknik ini tuh Dapat mendukung ya Program dari pemerintah Yaitu suasembada daging Keren banget sih ini Terus juga Mungkin selanjutnya nih Dari Dela atau Wicok Boleh banget nih dijelasin sedikit Mengenai Kapan sih seharusnya Dilakukan kastrasi Pada hewan ternak ini Oke mungkin boleh ya Aku sedikit bantu jawab Jadi Menurut artikel yang pernah Aku baca itu Usia efektif untuk Dilakukannya kastrasi Itu sekitar 7 sampai 14 Bulan setelah Hewan diseleksi Jadi Penjantan mana yang akan Dijadikan bibit Dan yang mana yang akan Dijadikan ternak potong Kemudian aku mau Nambahin Satu hal lagi ya Nah Hal yang tadi Disampaikan itu Mendukung penjelasan Dean tadi Nah Jadi kalau Kita Melakukan kastrasi Saat usia muda Maka hal tersebut Dapat memberikan Kesempatan Untuk hewan tersebut Tubuh besar Secara cepat Jika dibandingkan Dengan hewan yang tidak Dikastrasi Oke Jadi gitu ya teman-teman Penjelasannya Tadi terkait Apakah Benar Si kastrasi ini Dapat menyebabkan Terjadinya penggemukan Nah terus Prosedur kastrasi ini Juga Mungkin aku mau Tambahin sedikit kali ya Juga dapat Diindikasikan Buat deteksi estrus Dan juga Penanganan Kasus-kasus Seperti Orchitis Dan juga tumor Benar banget tuh Nies Nah buat Metodenya sendiri Kastrasi ini Terbagi atas dua Yaitu metode Tanpa perdarahan Dan juga metode Dengan perdarahan Mungkin dari WeChat bisa dijelasin dulu Tentang Kastrasi tanpa Perdarahan nih Kastrasi Tanpa Perdarahan Nah Kalau buat Kastrasi tanpa Perdarahan itu Prinsipnya adalah Dengan cara Menjepit Atau mengikat Sermatik kode Agar Supply darah Pada jaringan tersebut Bisa dihilangkan Nah Nanti Setelah itu Lama-kelamaan Jaringannya Akan Nanti Nah Iya betul banget nih Aku Agak mau nambahin sedikit Dari Pernyataan Ucak tadi Jadi Untuk alatnya Sendiri itu Biasanya Menggunakan Alat khusus Yaitu Tanggur Dizo Dan dapat juga Menggunakan karet Untuk meningkat Spermatik kordnya Dan Dibayarkan dalam Waktu yang lama Kayak gitu ya Teman-teman Ternyata Prinsip dari Kastrasi Tanpa Perdarahan Nah Terus Buat si Kastrasi Dengan Perdarahan Sendiri itu Sebenarnya Prinsipnya Sama aja nih Tapi Di sini Adalah Dilakukannya Pembedahan Pembedahan Ini dilakukan Untuk Memotong Spermatik kordnya Dan juga Testisnya ini Juga akan Diangkat Dengan melakukan Prosedur Pembedahan Nah Kalau buat Teknik dengan Perdarahan Ini Tentunya Membutuhkan Pemiusan Ya guys Anestesinya Dapat berupa Anestesi General Ataupun Anestesi Lokal Mungkin Buat Prosedur Lebih Lengkapnya Boleh Dijelaskan Sama Dela Oke Jadi Kalau Buat Prosedurnya Itu tuh Diawali Dengan Kita Merestrain Atau Handle Hewan itu Jadi Kita Menempatkan Hewannya Pada Kandang Khusus Untuk Mempermudah Pemberian Anestesi Lalu Setelah itu Hewan Dibandingkan Dengan Posisi Mirim Selanjutnya Dilakukan Sayatan Pada Skotum Lalu Testisnya Dikeluarkan Beserta Spermatik kordnya Kemudian Spermatik kordnya Diikat Dan kemudian Dipotong Kemudian Kalau Spermatik kordnya Sudah Kepotong Testisnya Sudah Dikeluarin Nah Kemudian Terakhir Setelah itu Baru Bisa Dilakukan Penjaritan Pada Skotum Yang Habis Di Saya Tadi Ngomong-ngomong Soal Sayatan Sayatannya Ini Bisa Dilakukan Pada Bagian Lateral Testis Dengan Posisi Vertikal Ataupun Dengan Arah Horizontal Pada Skotum Di Bagian Bawah Testis Nah Begitu Ya Tadi Teman-teman Tambahin Sedikit Kalian Terkait Prosedur Kastrasi Dengan Perdarahan Ini Tadi Kan Sayatannya Ada Dua Posisi Nah Lalu Untuk Kastrasi Dengan Perdarahan Ini Juga Ada Dua Metode Lagi Yaitu Kastrasi Terbuka Dan Kastrasi Tertutup Pada Kastrasi Terbuka Sayatannya Itu Dilakukan Sampai Kebagian Tunika Vaginalis Sedangkan Pada Kastrasi Tertutup Tunika Vaginalis Tidak Perlu Dibuka Nah Mungkin Pembahasan Kita Seputar Kastrasi Sampai Sini Dulu Tidak Terasa Banget Ternyata Udah Lama Banget Kita Ngomongin Terkait Kastrasi Ini Rasanya Kepalaku Udah Penuh Banget Sama Ilmu Baru Semoga Tidak Cuma Nisa Yang Kepalanya Isi Penuh Sama Ilmu Semoga Teman-teman Di rumah Semua Juga Bertambah Ilmunya Terkait Bedah Reproduksi Pada Hewan Jatan Khususnya Prosedur Kastrasi Amin Amin Makasih Juga Buat Dela Dan Wicak Sebagai Bintang Tamu Setia Kita Yang Selalu Mau Diundang Di podcast Ini Terima kasih Kembali Terima kasih Kita Berdua Sering 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 Kita Diundang Terus Semoga Kalian Juga Tidak Bosan Kalau Udah Diundang Terus Udah Seribu Kali Mereka Diundang Terus Terima kasih Juga Buat Penonton Setia Channel Semoga Kalian Bisa Enjoy Ngedengerin Obrolan Kita Barusan Mungkin Buat Penutup Kali Ini Bakalan Ada Pantun Dari Kawi Cak Spesial Tiba-tiba Ada Pantun Oke Pas Pantun Bantu Jawab Cakep Ya Jat Garing Garing Oke Siap Bos Oke Sore Sore Ke Cik Cakep Pulang-Pulang Bawu Menantu Cakep Demikian podcast hari ini Sampai jumpa di lain waktu Guys Thank you Dan Thank you Miss Terima kasih Oke Buat teman-teman semua Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan share Video ini Sampai jumpa di lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton